Mungkin ada yang bertanya, dari mana anggaran yang digunakan Presiden Jokowi untuk pengadaan sembako dan THR bagi masyarakat bawah itu? Jawabannya, Kawan muda, kembali kita berjumpa dalam program Kata Minmode. Terima kasih untuk Anda yang telah menjadi subscriber serta memberikan like dan komentar. Bagi Anda yang belum menjadi subscriber, kami sangat berbahagia bila Anda pun turut mensubscribe channel kami. Kawan muda, tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi, terutama yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial atau Bansos untuk masyarakat yang terdampak badai El Nino, sangatlah menyakitkan. Jokowi dituduh telah memanfaatkan Bansos itu untuk membantu Prabowo Gibran memenangkan Pilpres. Padahal Bansos yang disalurkan Jokowi dan para menterinya merupakan program pemerintah yang telah disetujui DPR RI dan dilakukan jauh sebelum masa kampanye pemilu dilaksanakan. Sekadar catatan, para wakil rakyat di DPR RI yang menyetujui penyaluran Bansos itu, juga termasuk para anggota legislatif dari partai-partai politik pengusung Anies Buhaymin dan Ganjar Mahfud, yang kemudian beramai-ramai menyedutkan Jokowi dan ikut menuduh Jokowi menyalahgunakan Bansos. Empat menteri dari Kabinet Jokowi yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi di Sidang Sengketa Pilpres 2024, secara langsung maupun tidak langsung, telah membantah tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan pemberian Bansos tersebut. Keempat menteri itu, yakni Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini, sama-sama memaparkan bahwa Bansos yang disalurkan Presiden Jokowi semata-mata untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Badei El Nino, yang anggaran dan penyarurannya telah disetujui DPR RI, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pilpres 2024. Namun fakta-fakta yang disampaikan para menteri itu tidak membuat surut pihak-pihak yang berupaya mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan segala cara, termasuk dengan meluncurkan artikel di media untuk mempengaruhi para hakim Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan permohonan KUBU 01 dan KUBU 03, karena Jokowi dianggap telah melanggar etika dan konstitusi. Artikel tersebut antara lain ditulis oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Para penghujat Jokowi termasuk Megawati sepertinya telah menutup mata dan hatinya atas berbagai kemajuan di segala bidang yang telah dicapai oleh pemerintahan Presiden Jokowi Widodo selama 10 tahun terakhir ini. Kemajuan yang dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang merasakan sentuhan-sentuhan Jokowi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Jokowi adalah pemimpin bangsa yang sangat memperhatikan nasib rakyatnya. Ia mempunyai tradisi berbagi kepada masyarakat kalangan bawah sejak ia masih menjabat wali kota Surakarta, kemudian menjabat gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden Republik Indonesia, seperti yang dilakukannya pada hari-hari menjelang Idul Fitri setiap tahun. Di depan istanegara, pada hari-hari menjelang lebaran, Jokowi sudah biasa membagi-bagikan sembako dan tunjangan hari raya atau THR untuk masyarakat bawah. Jangan memandang enteng kegiatan ini. Jangan pula dinilai sebagai pencitraan, karena masyarakat yang memperoleh sembako dan THR dari Presiden merasa sangat berterima kasih atas pemberian yang mereka terima. Kita semua tahu, kebetulan masyarakat semakin meningkat pada hari-hari menjelang lebaran, sehingga bantuan apapun dan dari siapapun akan mereka terima dengan senang hati. Mereka akan sangat berterima kasih atas bantuan tersebut, karena sedikit banyak telah meringankan beban mereka. Apalagi jika bantuan itu datang tanpa mereka duga sebelumnya. Mari kita dengarkan ungkapan terima kasih para pengendara Ojek Online yang telah menerima sembako dan THR dari Presiden Jokowi pada bulan Ramadan menjelang hari lebaran tahun ini di depan Istana Negara melalui tayangan berikut. Alhamdulillah senang sekali sih dapat ini apa bingkisan tambahan juga kan ya udah mah gak ada penghasilan juga kan. Ini sangat membantu sih, terutama kan untuk orang kayak kami ya kak. Kayak kami kan ya orang kecil kayak gini. Adinya beginilah. Alhamdulillah sangat senang sekali. Iya nih baru dapet kabar baru buka WA langsung ada pembagian sembako di istana. Yaudah saya langsung menuncur. Baru saya mohonin langsung saya matiin. Langsung lagi panggil teman-teman aja udah ayo ke istana, istana. Ya kita ada begini kan setahun sekali mbak gitu. Baru kali ini saya baru ke istana nih. Baru dapet nih sembako ini. Ya berkah banget lah pak. Ya dibilang terbantu mah terbantu sekali pak. Ya apalagi harga sembako ya lumayan lagi naik lah. Harganya lagi tinggi. Dengan adanya bantuan ini ya kami ojol-ojol juga berterima kasih atas ada bantuan seperti ini. Buat beli kita gak mampu tapi dikasih dengan secara gratis alhamdulillah banget. Sangat membantu pak. Bingung mau nyampe ini juga. Begini aja udah senang banget. Jika kita membuka mata hati dan pendengaran kita secara jernih. Tanpa selikitpun berburuk sangka atau seuzon saat menyimak testimoni masyarakat kalangan bawah yang telah memperoleh bantuan sembako dan THR dari Presiden. Kita akan ikut merasakan betapa mereka sangat mengharapkan bantuan. Sebesar atau sekecil apapun. Dan ketika bantuan itu datang dari pemimpin tertinggi mereka perasaan mereka pun akan membuncah penuh sukacita. Sukacita yang diiringi rasa syukur dan doa. Doa yang tulus untuk Presiden Jokowi agar Jokowi selalu diberikan kesehatan. Tradisi berbagi untuk masyarakat kalangan bawah tidak hanya dilakukan Presiden Jokowi di depan Istana Negara Jakarta tetapi juga di Istana Bogor, Jawa Barat yang disaksikan langsung oleh Presiden. Mari kita dengarkan kesaksian masyarakat yang telah memperoleh pembagian sembako dan THR dari Presiden di depan Istana Bogor. Yang selain berterima kasih, mereka juga mendoakan kesehatan Presiden. Tadi jam berapa ya? Jam setengah dua. Oh, emang udah tau ya ada pembagian? Ya, ada yang ngasih tau. Takut sembako. Anasihnya dujuh. Oh gitu. Alhamdulillah sangat membantu. Alhamdulillah terima kasih Pak. Manfaat banget ini Pak. Sangat bermanfaat. Terima kasih untuk Bapak Jokowi. Ini saya kedua kali, dua tahun ini. Saya dapat itu Alhamdulillah. Bisa istilahnya bisa bikin ketupat, jawat beras ini, itu sisanya buat makan juga. Alhamdulillah banget. Apabila kan suami saya ya kerjanya juga bisa dibawah minimum gitu. Gajinya gitu. Anak saya enam. Oh iya. Ya, kita bersyukur Alhamdulillah ada pembagian ini untuk membantu keluarga gitu aja ya. Yang yang mungkin jadi mengancengkan keuangan lah gitu ya. Senang Pak ya. Alhamdulillah senang, keluarga senang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Senang banget. Senang banget. Bahagia banget. Apalagi mau lebaran. Pak Jokowi is the best. Selalu ngasih buat yang terbaik buat warga. Terima kasih ya Bapak Jokowi. Semoga sehat. Sukses selalu. Terima kasih. 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 Pak Jokowi. Terima kasih. 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 Untuk warga masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu kita pun tidak peduli. Dengan apapun yang dilakukan Jokowi. Sehingga upaya Jokowi untuk mengurangi penderitaan rakyat pun. Kita curigai sebagai penyalahgunaan. Dan pencitraan. Mari kita kembali menggunakan hati dan pikiran kita yang jernih. Sehingga kita pun bisa berbuat adil dan bijaksana di dalam menilai segala sesuatu Meskipun hanya dalam pikiran Karena segala kedenggian yang kita munculkan ke permukaan Berasal dari hati yang dengki Sampai disini dulu kawan muda Jangan lupa subscribe, like, dan komen Salam Minmod Men of our time